Anda bertanya, saya menjawab. Anda menuding, Anda memfitnah, saya yang mengklarifikasi. Pertanyaan kedua adalah dia bertanya seperti ini. Nih aku mau kasih tau nih ya sama para bucin-bucin yang ngatain gue. Gue janda tiga kali, gue kasih tau nih sama kalian. Bukan berarti servis gue gak enak. Gue kasih tau ya, satu karena laki gue selingkuh. Kedua kalau gak laki gue itu kombreng. Ketiga kalau gak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Nih. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral. Seputar sana berita setanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Yang kali ini saya puljamil menjawab tuntas setiap tuduhan dari Dewi Persik. Bahkan Saipul Jamil sempat membandingkan Dewi Persik dengan istrinya Almarhumah yang sudah meninggal dunia akibat kecelakaan itu. Menarik melihat Saipul Jamil menjawab Dewi Persik satu persatu. Satu persatu tuduhannya dijawab oleh Saipul Jamil dengan mengungkap video dari Dewi Persik. Nah bagaimanakah Saipul Jamil menjawab semua tuduhan dari Dewi Persik? Kita simak saja di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu. Siapapun itu boleh, siapapun itu boleh punya orientasi seks yang berbeda. Betul. Tapi jangan pernah menipu perempuan. Betul. Jangan. Betul. Kamu kan lahir dari perempuan. Betul. Kalau belum bisa normal, senormal normalnya dengan jangan nikah sama perempuan. Betul. Itu cuma bisa menyakiti perasaan perempuan. Betul. Tapi pertanyaannya, dia gak menjelaskan kamu ini siapa. Ah, ini dia memang ini tukang, ini tukang kompor ini. Apa yang dia sampaikan benar, ya kan? Tapi dia gak pernah menjelaskan kamu itu siapa. Kalau mau gini, hei Saipul Jamil. Hei, kamu tuh kalau seandainya mau nikah sama perempuan, jangan ngebohongin. Kalau dia ngomong kayak begitu, gue akan jawab. Ya. Pernahkah ada sedikitpun sebelum gue nikah? Gue gak jujur sama lo. Sampai buruk-buruknya gue. Hah? Kalau gue bohong, gue berani dilaknat sama Allah. Pernahkah gue membohongi gue siapa sebelum gue jadi suami lo? Hah? Adakah yang gue tutup-tutupin dari lo? Hah? Kalau gue bohong, ayo kita sama-sama bersumpah di Al-Quran lagi. Berani gak lo? Jangan jawabnya kemana-mana, gak jelas. Ditanyanya begitu, jawabnya anak-anak aneh kemana-anak kemana. Bukan itu kalau orang dewasa mah. Ditanyanya itu, ya itu yang dijawab. Nah, begitulah guys. Tantangan dari Saipul Jamil kepada Dayi Persik. Dia menantang untuk sumpah dengan kitab suci. Jika memang dia mengatakan atau dia pernah membohongi Dayi Persik. Saat mereka menikah. Dia juga menyedir Dayi Persik bahwasannya. Dayi Persik ngalor ngidul jawabannya. Tapi, Saipul Jamil, kalau memang itu yang dimaksud dia. Dan memang yang dimaksud sepertinya ya, Saipul Jamil siapa lagi? Saipul Jamil menantang untuk bersumpah atas nama kitab suci. Apakah Dewi Persik akan meladeni tantangan ini? Kita lihat saja tantangan sumpah dari Dayi Persik ini. Apakah nantinya akan diladeni? Karena Saipul Jamil membahas satu persatu apa yang dikatakan oleh Dewi Persik dalam live-nya. Live berbalas live. Makin panas dan makin mengguncang dunia. Persetuan dua mantan kekasih dan dua pasang suami istri. Itu makin rami di media sosial. Sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana apa yang dikatakan oleh Saipul Jamil dalam live-nya tadi pagi. Bukan itu kalau orang dewasa mah. Ditanyanya itu ya itu yang dijawab. Gue tekankan ya, selama gue berumah tangga sama si Dewi Persik ya. Dewi Muria Agung, binti Haji Muhammad Adil. Nggak ada yang gue tutup-tutupin. Ya, siapa gue, orientasi seks gue bagaimana. Ya, gue bagaimana mantan gue siapa, gue deket sama siapa. Semuanya sampai borok-borok. Karena apa? Ini tujuannya nih, gue mikir panjang. Kalau suatu saat nanti dia mengungkit, itu tidak bisa menjadi alasan. Karena semuanya sudah diomongkan di depan mata. Semua sudah diomongkan, disaksikan oleh mata elu, mulut elu, diri elu, jiwa elu, malaikat sama Allah. Gue ngomong kayak gitu waktu di apartemen gue, Mediterania Boulevard Kemayoran. Oke? Dan elu menerima. Aku menerima. Menerima kamu, Saipul Jamil. Sebut nama. Menerima kamu, Saipul Jamil. Dengan segala kekuranganmu. Oke, yuk kita pacaran. Oke, pacaran. Ya, terjadilah itu. Ya, hubungan terlarang itulah. Antara laki-laki dan perempuan. Nah, disitu pertanyaannya, mengakui gak dia itu? Kalau mengakui gak mengakui, sumpah Al-Quran berani gak? Tapi harus wajib sebut nama gue. Oke? Ya, jelas teman-teman. Biar lurus. Jangan kasih tempat tukang fitnah, ya Allah, di muka bumi ini. Semoga gue adalah korban terakhir yang difitnah oleh dia. Gue walaupun miskin, ya. Gue gak rela. Gue difitnah. Ya. Diomongin yang enggak-enggak sama manusia yang namanya Dewi Persik ini. Kalian tahu kan karakternya dia, kan? Kalau dia merasa difitnah, pasti dia lapor polisi. Polisi itu tidak bodoh. Polisi pasti minta bukti. Berani gak dia laporin gue? Atas kejujuran gue ini. Berani gak? Guys. Viewers Bunda. Kemarin yang ada... Apa nanya? Yang suruh nyebutin... Diva Dangdut Indonesia. Ternyata Viti Bunda videonya di takedown. Sama TikTok. Katanya itu melanggar komunitas. Ya, gak tahu kenapa. Jadi bukan Bunda yang membatalkan kuis tersebut. Tapi di takedown. Ya. Jadi harap maklum. Mau bagaimana lagi. Itu dihapus oleh TikTok. Tapi nanti Bunda akan berusaha mengganti kuis yang lain. Biar tidak melanggar. Gitu. Niatnya kita hiburan. Bagi-bagi rezeki. Ternyata menurut TikTok itu suatu pelanggaran. Oke guys. Mohon maklum dan minta maaf Bunda ya. Karena mungkin Bunda kurang paham dengan peraturan TikTok. Ya kan? Gitu. Yang lain bagi-bagi duit. Biasa aja. Yang gue bagi-bagi duit selalu di takedown. Yaudah lah. Berarti duit Bunda gak berlaku di TikTok. Oke ya. Nanti Bunda ganti dengan kuis yang lain yang tidak melanggar komunitas. Harap maklum. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.